Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Berbicara mengenai jual beli yang patut Ataupun tidak di dalam ajaran agama Islam Memang sepertinya harus kita ketahui Pasalnya Islam sendiri juga mengatur Secara khusus adab dan juga aturan-aturan Sehingga kita perlu beradaptasi untuk mengikutinya Ada pun dalam kitab Fikhuwa Fatwa Al-Buya Karya Sheikh Salih Al-Fawjan Membahas hal tersebut mengenai Risalah jual beli yang dilarang dalam Islam Beliau juga pernah membawakan ceramah Waktu berada di Masjid Pangeran Abdullah bin Abdul Aziz Al-Suud Tahun 1411 Hijriah Kemudian dari ceramah tersebut Seperti angkat kehadapan pembaca dengan tujuan agar kita khususnya kaum muslimin Memahami sehingga nanti bisa menjauhkan diri dari aktivitas perniagaan yang terlarang tersebut Jadi kita sebagai seorang muslim harus menjauhi usaha-usaha yang banyak mengandung keburukan Terlebih lagi sesuatu yang diharamkan dalam agama Berikut ini adalah beberapa aktivitas jual beli yang dilarang dalam agama Islam 1. Jual beli yang menyulitkan ibadah Bila ada seseorang yang sibuk dengan berniaga yang dilakukannya Dalam hal ini jual beli Sehingga membuatnya meninggalkan ataupun terlambat dalam melakukan sholat berjamaah di masjid Maka jual beli yang seperti ini akan jauh lebih baik jika ditinggalkan karena dilarang oleh agama Seperti firman Allah Di dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9-10 Yang artinya Orang-orang yang beriman Apabila diseru untuk menundaikan sholat pada hari Jumat Maka bersegaralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli Yang demikian itu jauh lebih baik bagimu jika kamu mengetahui Apabila telah ditundaikan sholat Maka berteberalah di kemuka bumi ini dan carilah karunia Allah Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung 2. Jual beli yang dilarang 3. Dalam agama Islam Seseorang pedagang akan mendapatkan rejeki atau keuntungan yang jauh berkali-kali lipat dari Allah Apabila bisa memadukan antara beribadah dan juga mencari rejeki yang diredohi oleh Allah Menjual barang yang diharamkan dalam aktivitas jual beli Apabila Allah telah mengharamkan sesuatu Tentu secara otomatis apapun yang berkaitan tentang hal tersebut Akan dinilai haram termasuk aktivitas jual belinya Misalnya saja menjual barang maupun makanan atau minuman yang diharamkan seperti daging babi Kemar, darah, hewan, patung, dan lain sebagainya Bahkan sebaiknya kita juga harus meninggalkan menjual sesuatu yang banyak mendorotnya Seperti menjual rokok Sebab banyak orang yang tidak suka dengan rokok dan juga tidak merokok Tapi dia malah menjual rokok di tokonya karena dianggap bisa mendatangkan rejeki dengan segala cara Jual beli yang dilarang dalam Islam adalah menjual macam-macam alat musik Seperti yang kita tahu ada banyak sekali alat-alat musik Yang ada seperti gitar, kecapis, suruling, piano, dan lain-lainnya Maka haram bagi seorang muslim menjadikan jual beli macam-macam alat musik Untuk dijadikan sumber rejeki Karena bisa saja rejeki yang didapat tidak barokah Mengingat musik sangat identik dengan kaum Yahudi dan Rasurani 4. Menjual gambar atau lukisan-lukisan Rasulullah melarang para kaum muslimin untuk menjual asham Kata asham disini maksudnya adalah lukisan ataupun gambar Bahkan Rasulullah juga melaknat para pelukis Dan mengatakan bahwa orang yang baling berat siksaannya di hari kiamat adalah seorang pelukis Maupun seorang yang membuat patung-patung Dalam hal jual beli, menjual gambar atau lukisan memang dilarang Baik itu menjual majalah bergambar yang berisikan gambar-gambar yang tidak semestinya 5. Menjual kaset-kaset berisi lagu-lagu cabur Jual beli yang dilarang dalam Islam terakhir ini maksudnya Kita dilarang menjual kaset yang isinya lagu-lagu karam untuk didengarkan Kecuali kaset tersebut kaset-kaset islami Yang bisa menambah keimanan kita kepada sang maha pencipta Sahabat yang beriman Jadi itulah beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam Sebenarnya masih ada beberapa poin juga ya pembahasan lebih detail mengenai masing-masing poin Tapi setidaknya dari beberapa hal tadi bisa memberikan gambaran mengenai mana yang boleh dilakukan dan dijual maupun mana yang haram untuk dijual Terlebih lagi, kita sebagai seorang mu'min tentunya ingin mendapatkan rezeki yang berkah dari Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Islam memandang berdagang menjadi salah satu jalan mencari rezeki Jika berdagang dipandang sebelah mata Sekarang justru banyak yang berlomba-lomba menjadi seorang pengusaha Harta menjadi salah satu penunjang untuk beribadah Maka dari itu kita diberi ruang untuk mencari rezeki dengan cara yang halal Mencari harta dalam takaran pas untuk mencukupi kebutuhan hidup serta untuk beribadah Mengenai harta, pada zaman Rasulullah SAW Tau muslimin pernah hidup dalam kondisi sulit Bahkan berbulan-bulan tidak melihat api yang menyala di rumah Rasulullah hanya minum air putih dan menyantap kurma Kala itu Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat bahwa keadaan telah berubah Akan ada masa di mana harta akan melimpah ruah Kondisi tersebut ternyata adalah tanda-tanda kiamat Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda Hari kiamat belum akan terjadi sampai kalian memiliki banyak harta Bahkan sampai melimpah Sehingga pemilik harta harus mencari-cari siapa yang harus menerima jakat hartanya Dan ketika seseorang dipanggil untuk diberi jakatnya Orang itu akan menjawab Aku tidak membutuhkannya Hadis, Riwayat, Bukhari dan Muslim Dalam riwayat lain Rasulullah SAW menjelaskan bahwa salah satu tanda kiamat adalah melimpahnya harta Yang dibarengi dengan banyaknya orang yang berdagang Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah melimpah ruahnya harta dan banyaknya perdagangan Apa yang dijelaskan Rasulullah dalam sabdanya telah terjadi saat ini Dimana perdagangan menjadi banyak Dan bahkan banyak pula wanita ikut di dalamnya Sehingga banyak manusia yang terfitnah untuk mengumpulkan harta Bahkan berlomba-lomba untuk mendapatkannya Mengenai kondisi tersebut Rasulullah SAW mengabarkan bahwa beliau tidak takut pada kepakiran yang menimpa umatnya Akan tetapi Rasul takut ketika dirinya dibentangkan kepada mereka hingga terjadi perlombaan untuk merekrut kekayaan Rasulullah SAW bersabda Demi Allah Bukanlah kepakiran yang lebih aku takutkan menimpa kalian Akan tetapi yang aku takutkan atas kalian jika dunia dibentangkan kepada kalian Sebagaimana telah dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian Sehingga kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba-lomba Dan dunia menghancurkan kalian sebagaimana dunia telah menghancurkan mereka Hadis riwayat mutafakun alaih Sebagaimana yang terjadi saat ini Bisnis dibangun atas kerjasama antara suami dan istri Penggunaan internet kian populer dewasa ini Seiring waktu internet tidak sekedar dijadikan wabah untuk mencari informasi Namun berubah menjadi tempat berbelanja Dengan internet Orang bisa melakukan transaksi jual beli secara online Tidak lagi harus keluar rumah untuk membeli kebutuhan Bahkan hampir semua kebutuhan bisa dibeli secara online Mulai dari kebutuhan makanan Belanja pakaian, alat elektronik, dan sebagainya Kehadiran internet tidak hanya memudahkan orang untuk berbelanja Namun juga membuka peluang untuk berdagang dengan mudah Hingga banyak orang yang memilih untuk menekuni dunia dagang Menjalani bisnis online menjadi pilihan Karena tidak membutuhkan modal banyak bahkan bisa dibilang tanpa moda Orang yang memilih berdagang online cukup mengambil barang dagang dari distributor Untuk kemudian dipasarkan secara online Setelah menemukan pembeli Barulah pedagang online mengorder ke pusat grosir sebagai pemilik modal Fenomena tersebut ternyata sudah dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya diantara tanda-tanda hari kiamat Adalah kian melimpahnya harta Menjamurnya perniagaan Berebaknya kebodohan Orang yang melakukan jual beli akan mengatakan Aku tidak mau bertransaksi denganmu Sampai aku bertanya terlebih dahulu kepada pedagang dari Bani Pulat Dan ketika mencari seorang juru tulis di sebuah daerah Ia tidak menemukannya Hadis Riwayat Nasya'i Sahabat yang beriman Hadis tersebut menunjukkan bahwa para pedagang memiliki agen-agen ekspor Sebagai mitra dalam berniaga Tak bisa dipungkiri bahwa kehadiran internet Orang-orang berniaga secara online Membuat banyak dari kita memilih menjadi pengusaha Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh